yuk kita masuk yuk nicipin CR-V Turbo yuk spek paling tinggi yuk alright sekarang posisinya lagi di CR-V Turbo yang apa nih um Prestige Prestige Turbo yang paling mahal ya iya betul dia sudah ada sunroof sunroofnya udah kayak panoramik bisa kebelahang lagi gak? yang mana nih? oke kebelahang lagi ininya bisa kebelahang lagi? iya buat lo yang doyan sama yang namanya sunroof panoramik whatever masih bisa lagi penikmatannya seperti itu dia gak sampai all the way to the back tapi sudah sangat akomodir kecintaan lo terhadap sunroof 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 oke gak harus jujur nih om ya kalau kabin futuristis 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 ini kayak MID nya kece banget ini kece banget ada apa aja nih dalam MID nya ini ada tas lumester pedometernya juga odo, tako tako, oke kayak ada, ini ban gak? ban nya pressure, ban pressure monitoring itu gak ada? belum ada sih sebenarnya oke oke belum ada tapi kalau di si api sendiri itu ditopang dari ini juga pak apa tuh? dari head unitnya head unitnya, head unitnya punya utilitas sendiri? ada nanoi di usilitasi nanoi oh jadi dia, oke oke untuk bersihin udara ya? iya betul terus diantara ini juga kita ada bluetooth juga disini hmm ini juga cukup lah ya ada aux, ipod ada usb untuk untuk puter video gimana? puter video ini biasanya kan di usb nih oke no usb device gak ada gua gak pegang usb tapi dia bisa playback usb dari, video dari usb bisa oke oke dari usb masuk kesini oke oke posisinya ini lagi di ini pondok indah ini Honda pondok indah by the way eee kalau dari setir feedbacknya ini elektrik ya pasti elektrik karena rasanya beda dan feedbacknya wah tajam banget jadi kalau lo goyang sedikit gebo ini mobil hehehe jadi tuh liat ya speednya untuk respon setirnya sangat responsif sekali tipikal pembalap ini sih emang didesain untuk balap ya? memang di ya sudah pada pesit ya sudah pada pesit ya bener-bener iya bener ah di cruise control juga ada ya cruise control nya tinggal pencet dan di set aja ya? set aja terus control, set tinggal diatur kalau button aktifkan tinggal di rem aja oh iya 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 umum lah ya umum ini gua lagi mau cari tempat kosong untuk test sedikit aja tarikannya karena karena berdasarkan ruang dan tempat ya pondok indah tidak cocok buat kebut-kebutan betul ini tempat orang kaya buat orang yang bawa mobilnya santai Lamborghini aja disini santai bawa mobilnya santai banget gak ada yang kebut-kebutan gak ada yang kebut-kebutan kecuali malam hari om friendly di honda mana om? pondok indah pondok indah honda pondok indah saya boleh minta tau alamatnya dan nomor telepon om gak? surat iskandar muda kavelin 8 arteri pondok indah oke untuk nomor telepon saya sendiri di 0813 1538 0138 oke ada lagi? ada lagi untuk WA nya sendiri untuk pemesanan atau mau tanya-tanya mengenai promo atau diskon segala macem bisa di WA aja di chat di 0812 8708 3628 alright nah kalau misalnya ada teman-teman yang nonton video gue dan berdasarkan afiliasi dari video gue melepon lo oke terus mereka mau beli ada bonus khusus gak kira-kira yang bisa lo kasih buat teman-teman dari youtube channel gue? nanti saya alokasikan untuk bonusnya sendiri oh jadi ada gak harus ke gue nih iya bonusnya gak ke gue ya bonusnya ke lo jadi gue gak terima komisi gue hanya kita as a friend aja bantu-bantu sama seller supaya kita semua semakin berjaya dalam kehidupan ini hehehe alright om berapa lama kalau misalnya si Arfi apanya? gue pesen nih si Arfi hari ini nih gue SPK misalnya SPK boom SPK DP terus gue lunasin let's say kapan kira-kira mobil ada biar bisa gue lunasin mobilnya biar bisa gue terima SPK DP nah ini untuk pembelian cash sendiri biasanya sih kita estimasikan 3 hari oke 3 hari setelah pelunasan ya 3 hari setelah pelunasan mobil nyampe mobil nyampe itu cash oke kalau untuk yang kredit kan kita harus melalui leasing dulu kak proses dulu leasingnya terus dari leasingnya udah kasih PO atau belum dan udah ada pelunasan dari total DP atau belum nah itu paling ini lah sekitar 2-3 minggu lah iya mobil sampai ke itu untuk kredit 2-3 minggu kalau cash 3 hari jadi mau beli honda instantly ketika lunas bisa dapat kalau kredit 2-3 minggu untuk honda sendiri kita dapat yang namanya jasa service gratis selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer oke iya 4 tahun 50 ribu kilometer iya jadi jasa service ada pertanyaan khusus nih dari teman-teman biasanya nanya gini kalau service kan gratis 4 tahun sampai 50 ribu kilometer spare part oli spare part oli untuk yang ini sih kita cuma jasa service jasa service aja jadi oli bayar sendiri biasanya umumnya seribu pertama kan gratis tuh iya cuma cek terus masuk 10 ribu 10 ribu masuk lagi ke 20 ribu oke di 10 ribu biaya servicenya berapa umumnya umumnya sekitaran 300-400 oh iya wah oke berarti reasonable ya enggak 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 mahal tuh 300-400 karena gue Toyota Fortuner 10 ribu sejuta men oh sejuta ya 1,1 ada yang diganti pak ganti oli saja ganti oli terus ganti filter oli karena karena solar kan itu sih buat itu sih bio sekitaran mungkin si hati kebutuhan oke oke tapi at least ya kalau misalnya Toyota saja itu sekitar sejutaan ya ini sejuta mentok lah gitu ya siap-siap oke bicara tentang akselerasi gue akan masukin ke sport mode ini glass 1 sudah mati ini sudah pakai electronic parking brake dan biarkan si Metro Mini lewat dulu di sini nggak ada launch control jadi lo harus injek rem pakai tangan kanan dan gas sedikit aduh ada mobil 4000 RPM 30 km per jam so tarikannya berasa 190 horsepower nya di 2000 RPM RPM 2000 RPM kerasa dia menariknya ya dia dia di 190 PS di 2000 berapa kalau di ya maksudnya itu kan ada spesifikasi mesinnya tuh kalau dia kick in 190 PS nya di berapa RPM gue belum baca gue totally belum baca 150 PS nya di 5600 di 5600 so eh gue udah ngerasain di 2000 2000 betul ya 2000 sudah ngerasa ada jambakannya so ini mobil punya jambakan yang cukup kencang ya betul karena 190 HP itu dan 240 Nm bisa untuk ngegerakin mobil yang beratnya cuma 1 ton lebih dikit ya oh ini berapa ton mobil kurang dari 1 ton ya oh really ini kurang dari 1 ton kalau nggak salah ya kalau kurang dari 1 ton ini mobil statusnya kencang banget sih hehehe dengan 240 Nm terus 190 PS ini mobil mobil kencang sih kencang ya kencang ini bukan mobil bercandaan hehehe karena emang dari segi ini juga SUV dan sedan nya kita loh kencangan yang disini iya 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 150 PS kita punya 170 PS oke tapi kan di Civic lebih rendah lebih ringan lagi tuh dari ini oke cuma dari PS nya lebih tinggi di si aku begitu kalau gue interior dari interior mobilnya cukup informatif ya semuanya enak head unitnya juga seamless nggak kayak pasangan tempelan dari dari apa namanya bengkel variasi jadi kelihatan bagus hiasan nya juga pakai mode panel soalnya gue kadang-kadang suka begini ini kan hiasan nya bagus nih ya cuma ada aja orang selalu begini ah sayangnya ini dari plastik terus nggak ada soft touch nya sebenarnya itu bukan menjadi acuan untuk milih mobil atau tidak milih mobil kan ini saja sebenarnya dengan hiasan kayak ada apa namanya jahitannya walaupun ini palsu it doesn't matter gitu ini nggak terlalu pengaruh terhadap kebagusan mobil ini gitu loh lu jangan terlalu berpatokan kalau nggak ada soft touch maka mobil ini jelek ini ada soft touch nya di armrest disini sewarna sama plastik panel nya dan gue rasa cukup manis dan wood panel nya bagus banget ini bagus banget honda sih terkenal sama kemewahan dalamnya ya iya ini keren banget sih untuk kompartemen tengah dompet gue masuk tongsis gue masuk power outlet nya udah ada disini tarongan handphone disini nggak bakal goyang-goyang iya terus cup holder nya ada juga disini cukup luas iya ya Fenty oke lah Fenty masuk disini minuman Fenty amelis nya juga enak amelis gede banget kompartemen nya bisa dinaikin oh luas sekali ini bisa sliding ya sliding juga jadi yang ini bagus lah ini bagus jadi kalau misalnya lo memilih untuk kelegaan kabin ini cukup lega lo lihat belakangnya belakangnya sih kalau untuk berdua sih gede ya iya betul om Fenty ini 170 berapa om? apa nya? tingginya saya 174 174 174 headroom nya masih headroom nya masih headroom nya masih headroom gue ini ada panoramic nya ya headroom gue 4 jari mentok oke legroom gue lega 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 banget kiri mentok di center console tapi tidak nggak mepet kanan lega abis sangat lega sekali jadi untuk legroom gede banget mobil ini cocok buat orang-orang yang beradanya gede kayak gue gue 185 dengan berat badan sebesar seberat kapal perang amerika ya jadi oh no big dude friendly big brother iya gitu ya so much ini 7 seater ya om? 7 seater 7 seater cuma gue nggak rekomen untuk semua orang dewasa masuk kesini ya ini SUV 5 seater ekstra 2 bangku belakang paling belakang buat anak-anak oke lah tapi kalau buat anak buat orang dewasa jangan lah kalau fuel consumption dimacet-macet disini sih di MID nya bilang 8.1 per liter kilometer per liter cuma gue rasa ini nggak bisa objektif lah karena ini bukan gue yang pakai dari awal jadi udah dipakai sering-sering jadi cuma 8.1 kalau dari 1.500 dengan 190 PS 12 normal pemakaian normal ya nggak macet-macet gue rasa 12 km per liter kali bisa dapet ya 10 10? 10.3 sih di sini oh di di ininya speknya 10.3 km per liter but kalau itu depending on cara lo bawa mobil kalau misalnya cara mobil lo santai nggak terlalu ugal-ugalan gue rasa bisa lebih sih karena pernyataan di Fortuner aja itu kan 13 12-13 kalau nggak salah ya kan 12-13 gue pernah bawa dapat 18 18 yes ya depend on how you drive your car gitu loh ini yang presis paling mahal ada sunroofnya buat interiornya kita coba lihat yang di dalam nah ini desain secara ergonomis ya enak ya lo bisa lay down your hands ini nggak ada gangguan sama sekali buildnya juga bagus interior dari sisi interior salah satu desain mobil dengan interior terbaik ini menurut gue oke penempatan AC-nya bagus penempatan H2T-nya keren AC-nya juga seamless gitu kelihatannya nyatu jadi sama kayak ini adalah satu bagian gitu loh nggak terpisah center konsolnya one of the best menurut gue ya lihat tuh ya kompartemen ada di sini kompartemen masuk cuman di sini juga bisa ngambil nyambung ke dalam ya so si RV Turbo 2019 Prestige itu one of the flagship-nya Honda one of the best SUV gua nggak bisa bilang dia SUV big SUV but it's kind of medium karena walaupun disebut 7-seater it's not that 7-seater seorang mobil bangku paling belakang is no lah nggak tujuh lah kalau bangku paling belakang eh cocok banget untuk orang-orang yang lifestyle-nya ada di perkotaan yang gaulnya di Senayan di SCBD di Kuningan gitu-gitu orang-orang yang punya relasi orang-orang yang mungkin rich people kinda ya gitu ya but ya lifestyle-nya orang-orang yang pakai jazz that's that's your car man that's your car tapi kalau orang-orang yang pakai coverall ya leather frame lah pilih leather frame because we we go to rough place rough places okay so untuk space ruangannya buat gue it's akomodir tubuh gue it's quite big untuk seat paling depan sama tengah oke tapi kalau paling belakang gue duduk di paling belakang it's kinda impossible man that's bullshit impossible no a person my size impossible duduk di bangku paling belakang mobil CRV no not a chance no way tapi untuk depan dan tengah top headroom dapet banget gak terlalu mengganggu walaupun sudah ada panoramic but gue fit banget disitu lebar ku tengah itu kalau misalnya orang di depannya segede gue nyetir gue di belakangnya memang agak bentok kakinya but still masih bisa jadi silahkan pilih disesuaikan dengan kebutuhan lo which one which car did you prefer for your life it's all come back to you tuh aja yang bisa gue bilangin kalau misalnya lo udah setuju udah oke seret banget sama si RV atau honda honda merek lainnya sorry sorry honda honda lainnya tipe-tipe lainnya kayak brio hrv terus ada what ya itulah ya semuanya go contact si om friendly so give him a call make him feel better go ahead çok ya bagus